Ratusan kedaraan milik pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mulai dari roda 2 dan roda 4 menunggak pajak tahunan. Tercatat, sebanyak 459 kedaraan dinas plat merah di Banyuwangi tersebut menunggak tagian pajak tahunan. Sebanyak 459 kedaraan dinas plat merah di Banyuwangi, Jawa Timur menunggak tagian pajak tahunan. Jumlah kedaraan itu terdiri atas 325 unit roda 2 dan 134 unit roda 4. Dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banyuwangi, tercatat jumlah total kendaraan dinas di Banyuwangi ada 1.831 unit. Jumlah tersebut termasuk milik pemerintah desa maupun SKPD di Banyuwangi. Dihubungi melalui pesan WhatsApp Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKA di Banyuwangi, Cahyanto melalui staf bidang aset Yovial Anis menyebut ratusan kendaraan dinas yang nunggak pajak tersebut tersebar di beberapa instansi pemerintah. Tidak hanya di Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Banyuwangi, namun juga pemerintah desa dengan jumlah total kendaraan dinas di Banyuwangi ada 1.831 unit. Dari jumlah itu, untuk kendaraan dinas yang nunggak pajak tertatat di BPKAD ada 459 kendaraan dengan rincian 134 unit kendaraan roda 4 dan 325 unit roda 2. Dijelaskan Yovie, 459 unit kendaraan dinas yang pajak kendaraannya belum dibayarkan itu rata-rata menunggak 2 hingga 3 tahun. Sementara faktanya, jika dilihat dari plat nomor yang digunakan, nampak plat tersebut ada yang mati sejak tahun 2015 hingga 2015, 2018 hingga 2021. Sementara sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalunitas dan angkutan jalan, Pada pasal 74, kendaraan yang menunggak pembayaran panjang hingga 2 tahun, maka akan dilakukan penghapusan data surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Abdul Ajis, JTV